Salam Sejahtera Malaysia, info hari ini, senarai bantuan-bantuan kerajaan bulan Julai 2022. Ini adalah senarai tarik-tarik penting bantuan kerajaan untuk bulan Julai yang anda perlu tahu. Di dalam usaha untuk membantu mereka yang memerlukan, pelbagai jenis bantuan telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan, sama ada di peringkat negeri ataupun persekutuan. Oleh itu, berikut merupakan antara bantuan-bantuan kerajaan bagi bulan Julai. Bantuan Keuangan JKM Bagi mereka, yang telah diluluskan permohonan, pihak JKM akan menyalurkan bantuan bulanan bagi bulan Julai 2022 dari 1 hingga 10 Julai, termasuklah bantuan seperti BAP, BKK, BWI, dan sebagainya. Seterusnya, Bantuan IKS atau BIKES BIKES adalah sebuah inisiatif kerajaan bagi merangsang pertumbuhan industri kecil dan sederhana IKS di Sabah. Tujuan utama program ini adalah untuk membina kapasiti, daya tahan, dan daya saing usahawan IKS di Sabah melalui bantuan dalam bentuk geran. Antara jenis bantuan yang ditawarkan, dibawah BIKES adalah mesin dan peralatan pembungkusan, e-dagang, digital, dan franchise. Seterusnya, Bantuan Inisiatif SADE. Skim Air Darul Esan adalah sebuah program penjajaran semula pemberian 20 meter padu air percuma kepada kumpulan Saksar, penduduk negeri Selangor, dengan pendapatan isi rumah, RM4000, dan kebawah. Seterusnya adalah, BMT. BMT 2022 ialah sebuah bantuan keuangan sebanyak RM600 yang diperkenalkan oleh RISDA bagi mereka yang berkelahakan. Pembayaran BMT melibatkan dua fasa, RM300 setiap fasa, yang akan dikreditkan pada bulan November dan bulan Desember. Salam Sejahtera Malaysia, berita hari ini, info terkini, bantuan kerajaan di Malaysia. Rakyat Malaysia berpeluang untuk terima bantuan RM3600 untuk setahun. Bagi membantu rakyat yang memerlukan, pihak kerajaan telah memperkenalkan pelbagai jenis bantuan kepada yang berkelayakan, termasuklah bantuan keuangan pelajar College Community melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk makluman, BKPKK adalah sebuah bantuan keuangan yang diberikan kepada College Community selama dua semester sahaja. Bagi semester 1, 6 bulan, pelajar yang layak akan menerima bantuan keuangan berjumlah RM1800, manakala untuk dua semester, pelajar yang layak akan terima bantuan sehingga RM3600. Syarat kelelakan bantuan RM3600, pemohon mestilah merupakan warga negara Malaysia, BKPKK diberikan hanya kepada pelajar College Community berperingkat sijil jangka panjang sahaja, iaitu yang melibatkan pengajian sekurang-kurangnya empat semester pada peringkat sijil, dan daripada isi rumah berpendapatan RM3000 dan kebawah sahaja, menandatangin dua salinan perjanjian, mengisi borang penyata pendapatan bulanan keluarga dan pelajar tidak dibenarkan mempunyai penajar lain dalam tempoh program. Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini info bantuan kerajaan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Permohonan rakyat penerima bantuan keluarga Malaysia 2022 layak untuk menerima manfaat SKK RM1000, ini syarat kelelakan dan cara untuk menuntut SKK RM1000. Pelbagai paket bantuan telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan sebelum ini. Terdapat paket bantuan yang baru dan terdapat juga paket bantuan yang sudah lama diperkenalkan, tetapi masih lagi diteruskan sehingga kini. Secara umumnya, pasti ramai di dalam kalangan kita yang terjejas pendapatan isi rumahnya atas pelbagai faktor, oleh itu kita memerlukan bantuan, keuangan tambahan, untuk terus menampung kehidupan seharian. Salah satu paket bantuan yang masih diteruskan adalah SKK RM1000 yang mungkin ramai terlepas pandang. Ini adalah maklumat terperinci mengenai SKK RM1000 yang Anda perlu ketahui jika berkelayakan. Kadar bantuan emang tuntutan RM1000 bagi setiap individu yang layak tarik tuntutan skim herat kematian SKK mulai 15 April syarat kelihatan. Permohonan mestilah berstatus lulus BKM 2020 bagi kategori kawin atau ibu atau bapak tunggal balu janda duda yang mempunyai anak atau warga emas bujang tidak pasangan tempoh meninggal dunia adalah 1 Januari sehingga 31 Desember. SKK layak dituntut oleh wakil yang didaftarkan sekiranya pemohon atau pasangan bagi permohonan status kawin dan pasangan adalah warga negara Malaysia. Dokumen yang diperlukan sijil kematian asal atau salinan daripada jabatan pendaftaran negara kad pengenalan asal wakil dan dokumen pembuktian pertalian antara penerima individu layak SKK dan wakil. Cara tuntutan kaedah tuntutan secara tunai di mana-mana cawangan BSN berdekatan. Untuk maklumat lanjut mengenai bantuan SKK BKM 2022 boleh pergi ke search google BKM 2022 SKK RM1000 terima kasih telah menonton!